Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel bersama aku, Debbie. Di FD Quick Lesson hari ini, aku mau share basic skincare routine yang lately aku lagi cobain dan mau aku rekomendasikan ke teman-teman semua. Penasaran produknya seperti apa? Keep on watching! Oke, ngomongin tentang facial wash hari ini. Aku mau share basic skincare yang paling penting yang lately tuh baru banget aku cobain dan ngefek banget di kulit muka aku. Karena lately tuh lagi PPKM, kemudian lagi pandemi kayak gini, bikin kulit kering karena kita WFH ya kebanyakan di AC terus. Jadi aku mau share nih benefit-benefit apa dan manfaat-manfaat apa aja dari produk yang lagi aku cobain kali ini. Nah, kadang kita lupa nih udah pake skincare berlayer-layer sampai 10 step skincare Korean misalkan. Kemudian ada 3 serum juga yang dipake. Tapi kita nggak ngeliat ngefek di kulit kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, sebenarnya yang harus kalian cek dan paling penting dulu nih, itu tuh basic skincare which is ini, facial wash gitu. Nah, biasanya di kulit orang Indonesia yang paling penting itu tuh facial wash yang nggak bikin kulit kering. Karena kenapa? Kita tinggal di negara tropis dan humid banget gitu. Jadi kita harus ngecek basic skincare-nya tuh udah bener apa belum. Yang pertama, jangan bikin kulit kering atau ketarik. Terus yang kedua, bisa melembabkan kulit juga sehingga kulit tuh lebih kenyal. Dan yang selanjut-selanjutnya itu mungkin bisa mencerahkan kulit wajah. Nah, disini aku udah cobain produk dari Nivea Sparkling Dry Facial Foam yang mengandung Pearl Microserum. Kegunaannya apa sih? Pearl Microserum ini tuh kegunaannya bisa 10 kali lebih cepat mencerahkan kulit wajah kalian dan juga melembabkan kulit wajah kalian. Jadi ketika dipake itu, kulit wajah kalian itu tuh akan terasa sangat-sangat bersih. Karena facial foam ini tuh mampu mengangkat kotoran dari kulit wajah kalian dan juga membersihkan residu-residu makeup yang biasanya tertinggal di pori-pori kalian. Untuk teksturnya sendiri, sebenarnya ini facial wash yang sangat mild banget. Jadi ketika kalian gunakan itu, kulit kalian itu nggak akan merasa ketarik. Malah akan terasa lebih fresh dan lebih kenyal gitu sih. Terus kalau misalkan kalian rutin pake ini, sehari dua kali, pagi dan malam hari, kalian akan merasa banget kalau warna kulit kalian itu akan semakin cerah, tekstur kulit kalian juga akan semakin kenyal dan semakin bersih gitu. Jadi buat kalian yang mempunyai kulit kering atau sebenarnya ini bisa banget buat all skin type sih, wajib banget mencoba produk dari Nivea Sparkling Bright Facial Foam ini. Nah buat temen-temen juga yang punya kulit kusam, ini wajib banget kalian coba karena kalian akan merasa ketika pake ini tuh kulit akan semakin cerah, memberikan kayak healthy glow, Korean glass skin gitu sih. Jadi akan terlihat lebih sehat dan lebih bersih. Bisa dibeli di mana nih produk ini? Produk ini bisa dibeli di Indomaret, Alphamart, dan Official Store dari Nivea. Harganya penasaran kan berapa? Harganya cuma Rp25.000 aja dengan ukuran 100 mili. Jadi ini worth it banget buat kalian semua. Oke jadi buat temen-temen semua yang punya permasalahan kulit kering, kulit kusam, boleh banget coba Nivea Sparkling Bright Facial Foam ini. Thank you guys so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Turn on notification-nya juga. Supaya kalian bisa dapetin info terbaru dari Female Daily Network YouTube Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.